Ini adalah review, atau lebih tepatnya sharing pengalaman gue memakai M-Pencil, hampir sebulan. Nanti pengalaman gue memakai Huawei MatePad 10.4 bakal gue sharing di video yang lain. Oh iya, gue memilih Huawei MatePad 10.4 ini karena faktor harga. Itu yang jadi pertimbangan gue. Karena di rentang harga cuma 4 juta, sudah dapet tablet yang keren ini. Bentuknya bagus, boot kualitinya keren, terus juga dapet bonus loh. Bonus ke casing yang kalau misalnya kita beli seharga Rp169.000. Kekurangan cuma satu, yaitu gak ada GMS atau Google Mobile Service. Tapi buat gue yang membeli tablet ini, untuk keperluan entertainment. Mulai dari menonton film, menonton Youtube, menggambar digital. Gak adanya GMS ini, kurang lebih gak ada pengaruhnya sih. Cuma ya itu, kalau gue upload Youtube, gue harus dari HP sendiri. Oh iya, langsung aja balik lagi kenapa gue mau sharing pengalaman Huawei ini memakai M-Pencil. Ya, gue beli M-Pencil ini sepaket ketika gue membeli MatePad 10.4 ini. Di harga 1,2 juta. Jadi dengan harga 5,3 jutaan, gue sudah bisa mempunyai tablet keren dan juga M-Pencil. Ini juga menjadi rekomendasi gue. Kalau kalian membeli tablet, itu wajib, 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 bin wajib. Kalian harus membeli pensil bawaannya. Karena kalau kalian beli tablet tapi gak pake M-Pencil, itu kayaknya seperti sayur kurang garam ya. Memang kita bisa membeli pensil, apa ya, pensil cadangan atau pensil yang lain. Tapi itu feelnya beda. Kembali lagi, sekarang gue memakai aplikasi dari Autodesk. Autodesk ini kalau kita ngeket disini, kita gambar disini enak banget. Tangan kita itu gak ke-detect. Ibarat kata sebutannya itu palm rejection. Jadi yang ke-detect di layar hanyalah pensil kita, hanya curkel pensil kita. Terus ada fitur tebel tipis. Kalau kita neken, pensil kita itu bakal tebel. Kalau kita agak-agak menekan, itu bakal tipis. Bener-bener feelnya seperti kita nulis di pensil ataupun di buku. Yang kedua, gue memakai aplikasi dari Ibis Pen. Nah ini agak beda, entah gue belum mutak-atik ataupun emang gue gak tau ya. Itu tangan gue ke-detect, ke-detect coretan. Jadi kalau kita pakai gambar, pakai tangan pun itu masih bisa. Beda dengan di Autodesk, itu gak bisa. Jadi di Ibis Pen itu sama bener, sama persis dengan Autodesk. Cuma bedanya di Ibis, tangan gue ke-detect. Jadi, saran gue kalau kalian beli tablet, entah itu Samsung Tab S6 Lite yang sudah include. Include kalau kalian beli Tab S6 Lite, sudah include pensilnya. Kalau kalian beli iPad 8 ataupun iPad yang terbaru, itu wajib kalian beli Apple Pencilnya. Dan kalau kalian beli iPad ini, juga kalian wajib beli M-Pensilnya. Nanti gue bakal review juga menggunakan tablet Huawei M-Pensil 10 jikmat ini dengan pensil-pensil yang lain. Oke, thank you. Terima kasih sudah menonton video singkat ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.